Kita kembali ke kuliner, pemirsa hanya dari tusuk sate, seorang perempuan di Subang, Jawa Barat dapat membuat sebuah miniatur rumah. Uniknya miniatur rumah ini merupakan sebuah celengan yang sengaja dibuat untuk menarik minat anak agar gemar menabung. Berawal dari keisengan dan ketekunannya, Pangesti Adirama, warga Gang Jendrawasi Kelurahan Sokrat, Subang ini dapat merubah tusuk sate menjadi sebuah kerajinan celengan berbentuk miniatur rumah. Bahkan, kini celengan miniatur rumah ini banyak diminati oleh para tetangganya. Untuk dapat membuat satu buah celengan miniatur rumah, Pangesti memerlukan waktu selama tiga hari hingga satu minggu. Bahan dan alat yang digunakannya pun cukup sederhana, yaitu tusuk sate, sik es krim, kunting, pisau kater, lem, kertas, hingga plastik dan sidi bekas untuk kaca jendela. Menurut Pangesti, keterampilannya ini ia lakukan hanya untuk mengisi waktu kosong ketika menemani orang tuanya yang sakit. Namun karena menarik minat anak-anak untuk menabung, akhirnya miniatur rumah juga dibuat menjadi celengan. Ternyata anak-anak menyukainya. Supaya anak SD terutama dia punya minat menabung untuk menarik minat menabung dengan beli rumah, oke dibeliin ini tapi harus nabung ya di rumah ini gitu kan, jadi nanti mereka nabung di sini gitu. Jadi untuk minat ini aja, apa untuk daya tarik anak-anak supaya dia mau nabung gitu. Berawal dari keisengan, kini celengan minatur rumah dari tusuk sate ini menghasilkan pundi-pundi rupiah. Perbuah celengan minatur rumah dipandrol dari harga Rp150.000 hingga Rp500.000 tergantung besar dan tingkat kesulitan dalam pembuatannya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Hariawan Juanda, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!